Semenjak tahun 1946, sudah ada lebih dari 4.000 pemain yang pernah bermain di NBA. Ada yang bermain selama belasan musim, puluhan musim, dan ada juga yang hanya bermain semusim. Pada hari ini, Ina Basketball akan membahas para pemain yang hanya bermain satu musim di NBA. Eits, bukan hanya itu saja. Pemain yang bermain hanya satu musim ini juga haruslah pernah meraih gelar juara. Ya, jadi mereka main semusim dan langsung mendapat juara. Ingin tahu siapa saja pemain tersebut? Kalau begitu, mari kita langsung mulai. Oh iya, sebelumnya, saya ingin memberitahu bahwa saya hanya akan menampilkan pemain dari tahun 1970 sampai 2020 saja. Mengapa? Itu karena banyak sekali pemain yang hanya bermain satu musim dan juara di bawah tahun 1970. Ya, itu mungkin karena Liga NBA belumlah terlalu ketat di masa tersebut. Sehingga banyak sekali pemain yang keluar masuk dengan mudah. Oh, dan satu lagi. Pemain Liga ABA juga saya masukkan ke daftar ini, karena ABA merupakan cikal bakal dari NBA baru. Jadi, saya juga memasukkan beberapa pemain ABA ke daftar ini. Oke baiklah, mari kita mulai. 10 Pemain Yang Hanya Bermain Satu Musim Tapi Juara Nomor 1, Dick Nemelka ABA 1970-1971 Dick Nemelka merupakan seorang pebasket setinggi 183 cm yang pernah bermain di ABA pada musim 1970-1971. Dick pernah didraft di NBA pada tahun 1966. Meski begitu, Dick tidak pernah bermain di NBA di sepanjang kadernya. Dick sendiri punya penampilan yang cukup bagus di musim pertama dan terakhirnya di ABA ini. Sebagai seorang garda pelapis, ia berhasil mencatatkan produksi yang solid dari bangku cadangan. Dick juga sempat bermain di babak playoff di tahun tersebut. Dick tampil cukup bagus di playoff. Meski tidak bermain terlalu banyak, tapi Dick berhasil membantu timnya memenangkan pertandingan-pertandingan di playoff. Di playoff tahun 1971 tersebut, tim Utah Stars yang Dick bela pun berhasil memenangkan babak final. Dan dengan kemenangan ini, Dick pun keluar sebagai juara ABA. Usai juara, Dick sudah tidak pernah lagi bermain di ABA. Ia juga sudah tidak lagi bermain basket di Liga Manapun dan memilih untuk banting setir sebagai pengacara di kotanya. Nomor 2, George Gucci ABA 1975-76 Sama seperti Dick Melka, George Gucci juga tidak pernah bermain di NBA. Ia memang pernah ter-draft di urutan 5-2 pada NBA Draft, tapi ia tidak pernah sekalipun bermain di NBA. Gucci mengawali karir profesionalnya di tahun 1975, tepatnya bersama sebuah tim ABA, New York Nets. Di musim yang sama, Gucci yang juga saat itu setim dengan Julius Irving langsung berhasil mendapatkan gelar juara. Usai hanya bermain semusim dan mendapat juara, Gucci sudah tidak pernah lagi bermain di ABA. Ia memilih melanjutkan karirnya di Italia, sampai akhirnya memutuskan untuk pensiun di tahun 1992. Nomor 3, Phil Walker NBA 1977-1978 Phil Walker mengawali karir profesionalnya bersama Washington Bullets di musim 1977-1978. Walker punya penampilan yang cukup bagus untuk ukuran pemain muda. Saat itu, Walker yang baru berusia 21 tahun berhasil mencatatkan rataan sekitar 5 poin per game dengan menit bermain yang sedikit. Walker juga saat itu diikut sertakan ke playoff, di mana ia saat itu juga sempat bertanding di final. Walker memang tidak terlalu bisa berbuat banyak di playoff. Meski begitu, tim Bullets yang ia bela tetap menang dan berhasil meraih juara. Usai mendapat juara ini, Phil Walker sudah tidak pernah lagi bermain di NBA. Ia pun kemudian melanjutkan karirnya di Liga Minor Amerika yang lain, sampai akhirnya ia pensiun di tahun 1980, dan kemudian banting setir menjadi sales manager. Nomor 4, Venice Dumbo NBA 1988-1989 Di urutan keempat, kita punya member dari Bad Boy Piston, yaitu Venice Dembo. Dembo hanya pernah bermain semusim di NBA, yaitu di musim 1988-1989. Dembo hanya mendapat menit bermain yang sangat sedikit di musim rookie-nya ini. Meski begitu, ia tetap sukses mencetak sumbangan yang solid dari menit bermain terbatasnya tersebut. Seperti yang kita tahu, di musim 1988-1989 ini, Piston keluar sebagai juara, dan Dembo yang saat itu merupakan member dari Piston pun juga mendapat gelar juara. Usai musim rookie-nya selesai, Dembo pun dilepas dari Piston. Karena tak ada lagi tim NBA yang tertarik dengannya, Dembo pun akhirnya bermain di Eropa, sampai akhirnya ia pensiun di tahun 1998. Nomor 5, Richard Petruska, NBA 1993-1994 Bila 4 pemain sebelumnya adalah orang Amerika, maka di urutan 5, kita punya pemain dari Eropa. Richard Petruska merupakan pemain asal Cekoslovakia yang pernah bermain untuk Houston Rocket di musim 1993-1994. Di Rockets, Petruska bertugas sebagai senter pelapis yang juga jago menembak. Iya, Petruska ini handal melakukan tembakan jarak jauh. Meski berposisi sebagai senter, tapi Petruska dapat melontarkan tembakan 3 poin dengan akurasi yang bagus. Meski bermain cukup bagus, tapi Petruska sama sekali tidak dimainkan di babak playoff. Ia saat itu hanya bisa menonton rekannya bertarung di playoff. Untungnya, meski tidak bermain 1 detik pun di playoff, tapi Petruska tetap diberi cincin juara, dan dengan gelar juara ini, ia pun menjadi pemain Eropa pertama yang meraih juara NBA. Oh iya, ada yang menarik tentang momen juaranya ini. Saat itu Petruska dan rekan-rekan sedang berada di locker room. Mereka saat itu mengoper-oper piala untuk berfoto. Giliran Petruska pun datang. Petruska mengalami nasib yang sial saat itu. Saat itu, bagian bola dari piala juara lepas dan terjatuh ke lantai. Akibat hal ini, bagian bola pada piala tersebut pun penyok, dan bekas penyoknya masih bisa dilihat sampai sekarang. Nomor 6, Mats Stegenga NBA 1996-1997 Stegenga merupakan salah satu pemain dengan karir terunik di NBA. Pada April 1997, ia menelpon temannya untuk meminta dipesankan tiket Chicago Bulls. Rupanya, permintaannya ini terdengar di telinga Sang GM, dan saat itu, Sang GM malah mengajaknya ikut bermain bersama Bulls. Stegenga yang kaget pun dengan senang hati bermain dengan Bulls. Stegenga sendiri akhirnya hanya bermain pada dua pertandingan bersama Bulls. Meski begitu, di akhir musim, Stegenga tetap dianugrahi gelar juara oleh manajemen Bulls. Usai meraih gelar juara ini, Stegenga sudah tidak pernah lagi bermain di NBA. Ia melanjutkan karir sebagai pemain pro di liga kecil, sampai ia akhirnya pensiun di tahun 2000. Nomor 7, John Celestan NBA 1999-2000 Di urutan ketujuh, kita punya member dari LA Lakers, John Celestan. Ia merupakan seorang point guard yang pernah bermain di Lakers pada musim 1999-2000. Celestan merupakan orang yang rajin. Saat masih bermain dengan Lakers dulu, ia selalu datang lebih awal saat latihan dan pertandingan. Celestan sebenarnya punya penampilan yang cukup bagus di musim rookie-nya ini. Sayangnya, Lakers rupanya tidak berniat menyimpannya, dan akhirnya ia pun keluar dari NBA usai musim juaranya bersama Lakers. Nomor 8, Sun Yeh, NBA 2008-2009 Kalian mungkin mengenal pemain Asia seperti Yao Ming, Jeremy Lin, atau Ye Jianlen. Tapi, bagaimana dengan Sun Yeh? Sun Yeh merupakan salah satu pemain Asia yang pernah bermain di NBA. Ia bermain untuk LA Lakers pada musim 2008-2009. Sun Yeh bukanlah pemain yang hebat di NBA. Bahkan, bisa dibilang, ia merupakan salah satu pemain terburuk di sepanjang sejarah NBA. Sun Yeh hanya mampu mencetakkan rataan 0,6 poin per game selama ia bermain di NBA. Ia juga mencetak lebih banyak personal fall dibanding poin di sepanjang karun NBA-nya. Itu merupakan hal yang amat buruk. Meski punya stats yang buruk di NBA, tapi Sun Yeh tetaplah merupakan seorang juara NBA. Gelar juara ini ia dapat usai ia menjadi member dari Lakers di musim 2008-2009. Nomor 9, Sasha Cowan NBA 2015-2016 Sasha Cowan merupakan seorang center setinggi 211 cm asal Rusia yang pernah bermain bersama Cleveland Cavaliers di musim 2015-2016. Ia merupakan member dari tim Legendary Scav yang berhasil comeback dari Warriors. Sayangnya, musim 2015-2016 rupanya juga merupakan musim terakhir Kaun di NBA. Usai musim 2015-2016 tersebut, Kaun yang punya masalah pada ankle-nya memutuskan untuk pensiun. Ia berkata bahwa ia sudah tidak bisa bermain lagi akibat kondisi ankle yang semakin buruk. Nomor 10, Jordan Lloyd NBA 2018-2019 Lihat foto ini. Kalian pasti pernah melihatnya. Di sini ada Kauhi yang baru melakukan tembakan kemenangan, Joel Embiid yang sebentar lagi menangis, dan pria berjas. Pria berjas ini merupakan pemain NBA, yaitu Jordan Lloyd. Musim 2018-2019 bersama Raptor ini merupakan musim pertama, dan sejauh ini masih menjadi musim terakhirnya di NBA. Lloyd sebenarnya masih punya kesempatan bermain lagi di NBA, tapi entahlah, saya rasa kesempatan itu semakin tipis, mengingat usianya yang sudah semakin tua. Usai bermain dan mendapat gelar juara di NBA, Lloyd pun kini bermain di Eropa. Lloyd punya performa yang bagus di Eropa. Ia bahkan berhasil berada di urutan 3 dalam scoring di musim 2020-2021. Jika ia bisa mempertahankan performa apiknya ini, maka akan ada kemungkinan ia akan dilirik oleh tim NBA, dan bisa kembali lagi di NBA. Dan tersingkir dari list ini. Baiklah, itulah tadi 10 pemain yang hanya bermain satu musim, tapi berhasil menjadi juara di NBA. Di era modern ini, semakin sulit menemui pemain semacam ini. Itu karena tim-tim yang juara biasanya berisikan para pemain bagus, yang biasanya juga punya harian yang cukup panjang di NBA. Oleh sebab itu, saya hanya bisa menemukan 10 pemain seperti ini semenjak tahun 1970. Baiklah, sekian video pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. sub indo by broth3rmax